Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sokutek Kembali lagi di segmen IT News Bersama saya, Fat Dan kali ini kita akan membahas informasi terbaru Seputar teknologi Dan seperti biasanya, jangan lupa untuk like dan share video ini Kemudian sosial milik teman-teman semuanya Dan jika teman-teman belum subscribe Sokutek Silahkan subscribe Sokutek Oke langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama Yaitu informasi dari Oppo Jadi, Oppo baru-baru ini mengumumkan kembali Bahwasannya mereka memang benar-benar ingin membuat sebuah chipset Milik mereka sendiri yang dipakai di smartphone mereka sendiri Dan informasi ini diperkuat dengan adanya pendaftaran merek Di kantor kekayaan intelektual Uni Eropa Dimana Oppo memberikan chipset terbaru Atau pertama mereka ini dengan sebutan Oppo M1 Jadi Oppo M1 sendiri ini merupakan prosesor atau chipset Atau XOC Yang nantinya akan digunakan pada smartphone Oppo, Vivo, dan juga OnePlus Dan di sini Oppo M1 sendiri masih belum jelas Nantinya akan dipakai untuk smartphone kelas mid-range Atau kelas high-end dari ketiga smartphone tersebut Yang jelas di sini Oppo memang bekerja sama dengan engineer dari Mediatek dan juga SpeedRam Untuk membuat Oppo M1 ini Jadi nantinya karakteristik dari prosesor yang digunakan mungkin bisa mirip-mirip dengan Mediatek dan juga SpeedRam ini Jika memang ini benar-benar dibuat nanti Berarti Oppo menjadi produsen smartphone nomor 4 yang memiliki prosesor sendiri Selain Apple dengan Bionic-nya Kemudian ada juga Samsung dengan Exynos Dan Huawei dengan Kirin-nya Dan kemungkinan besar Kalau Oppo memproduksi komponen terpenting dari smartphone mereka sendiri Bisa jadi harga yang mereka tawarkan untuk smartphone Oppo, Realme, Vivo, dan juga OnePlus Itu akan menjadi semakin murah nantinya di pasaran Ya kita tunggu saja seperti apa langkah ke depan dari Oppo dan kawan-kawan mereka ini Lanjut ke informasi yang kedua Yaitu bocoran harga untuk iPhone 11 yang resmi di Indonesia Jadi kalau misalkan teman-teman banyak menemukan iPhone 11 di kalangan teman-teman iPhone 11 yang ada sekarang Yang beredar di Indonesia sekarang Itu bisa dipastikan bukan resmi yang didistribusikan di Indonesia Baru tanggal 6 Desember nanti Jadi iPhone 11 ini akan dirilis resmi atau didistribusikan secara resmi di Indonesia Dan untuk harganya sendiri ternyata sudah ada yang membocorkan Sekali lagi ini hanya rumor atau bocoran yang bukan resmi dari iPhone Tapi disini ada sebuah postingan di Instagram dengan akun MacMac Dimana akun MacMac ini merupakan akun Instagram Yang sering membahas tentang masalah produk dari Apple yang di Indonesia Jadi disitu MacMac sendiri itu membocorkan harga-harga dari iPhone 11 Yang nantinya akan rilis di Indonesia tanggal 6 Desember ini Dan berapa harganya? Silahkan teman-teman lihat daftar berikut ini Disclaimer teman-teman semuanya Bahwasannya harga yang tadi teman-teman lihat itu hanya sifatnya hanya bocoran Bisa akurat bisa tidak Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu harga yang pasti Tunggu tanggal 6 Desember nanti Untuk informasi yang terakhir yaitu bocoran dari iPhone 12 Jadi iPhone 11 belum resmi rilis di Indonesia Ini sudah keluar bocoran spesifikasi dari iPhone 12 Jadi iPhone 12 ini sendiri nantinya akan diekspektasikan Akan menggunakan RAM yang lebih besar yaitu 6GB Kemudian untuk di lini kameranya Itu akan ada peningkatan dari seri sebelumnya yaitu seri iPhone 11 Kalau di iPhone 11 hanya kamera depannya yang support dengan 3D facing camera Katanya di iPhone 12 ini kamera depan dan juga kamera belakang Itu akan support dengan 3D facing camera Untuk modelnya sendiri secara keseluruhan hampir sama dengan iPhone 11 Dan layarnya juga sama Untuk yang seri iPhone 12 akan menggunakan layar sebesar 6,1 inci Kemudian iPhone 12 Pro lebih kecil 5,4 inci Dan untuk seri yang iPhone 12 Pro Max Itu akan sama dengan iPhone 11 Pro Max Yaitu menggunakan layar sebesar 6,7 inci Nah untuk prosesornya menggunakan apa? Ini masih menjadi perdebatan Ada yang mengatakan bahwasannya akan tetap menggunakan Bionic A13 Tapi ditambah dengan support 5G dari modemnya Snapdragon X55 Ada juga yang mengatakan bahwasannya Nantinya Apple akan menanamkan sebuah prosesor terbaru lagi Yaitu Bionic A14 untuk iPhone 12 ini Yang jelas disini iPhone 12 ini harus support dengan jaringan 5G Kalau misalkan iPhone tidak menanamkan jaringan 5G di smartphone terbarunya nanti Yaitu di iPhone 12 Ya bakalan kalah dengan smartphone-smartphone dari Android Yang mungkin di tahun 2020 nanti akan banyak yang support dengan jaringan 5G Dan kemungkinan di Indonesia juga akan sudah mulai masuk jaringan 5G ini Oke itu tadi rumor tentang spesifikasi dari iPhone 12 Sebagai penutup informasi teknologi terbaru kali ini di segmen IT News Bagaimana menurut teman-teman semuanya terkait seluruh informasi yang sudah saya berikan kepada teman-teman semuanya Jangan lupa untuk like jika teman-teman suka Dan share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Sokutek Agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan menarik Dan juga informasi terbaru seputar teknologi dan juga game Saya Afad, Salam Game Tech Terima kasih telah menonton